PEMBICARA 1 Tidak ada korban jiwa akibat mesin speedboot yang mati tersebut. Proses evakuasi sedikit sulit karena pengaruh ombak yang kencang. Namun para penumpang bisa selamat sampai di dermaga desa itu, kecamatan Leihitu. Kapolsek Leihitu, Ibtu Julkisno Kaisupi, menyampaikan kapal speedboot tersebut nyaris tenggelam akibat mesin mati. Kapal terombang ambing serta air laut sudah masuk di badan speedboot. Dari 31 penumpang tersebut, 5 orang adalah awak kapal. Sementara sisanya 26 penumpang yang terdiri dari 19 orang dewasa dan 7 orang anak-anak. Saat dievakuasi penumpang nampak pasrah dan panik. Avakuasi ke belakang ini. Dan Alhamdulillah dari 31 orang itu yang terdiri dari saya sampaikan, Alhamdulillah semuanya selamat dan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kapolsek meminta warga untuk tidak melakukan perjalanan laut saat kondisi cuaca dan gelombang sedang tinggi. Hal tersebut untuk mencegah kecelakaan di laut. Dari Ambon, Maluku, Agfian Sanusi, kantor berita antara muatakan.